Buat kita semua, terima kasih kepada Prof. Melani Budianta yang sudah berkenan hadir di AdRef ke-8, jadi AdRef singkatan dari Afternoon Discussions on Redesigning the Future. Dan kali ini topiknya adalah tentang peradaban, khususnya kalau dalam topik yang diajukan oleh Prof. Melani, nah itu tentang peradaban Indonesia ya Prof ya. Jadi mungkin mohon izin saya sedikit membacakan informasi apa yang saya dapat tentang Prof. Melani dari internet ini sekarang, nggak perlu minta-minta lagi nih, CV ya, kita bisa langsung lihat. Jadi Prof. Melani Budianta saat ini adalah guru besar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dengan bidang kepakaran, kajian gender, pasca kolonialisme, sastra bandingan, dan kajian budaya. Prof. Melani menamatkan studi S3-nya dalam bidang sastra Inggris di Cornell University, Amerika. Kemudian Prof. Melani juga dikenal sebagai aktivis suara ibu peduli ya Prof ya, di tahun 1998 dulu. Kemudian juga, dan juga mempelopori cultural studies di Indonesia, khususnya mungkin di UI hingga saat ini. Dan kita akan mendengarkan paparan dari Prof. Melani mengenai keterkaitan antara sains dan budaya. Jadi mudah-mudahan kalau kita bisa mengidentifikasi hal tersebut, ini memberikan semacam harapan ya bahwa Indonesia juga, bangsa Indonesia, suatu saat akan berkontribusi kepada perkembangan sains tanpa meninggalkan jati diri budaya bangsa kita. Silakan Prof. Melani, waktunya 45 sampai 50 menit, kalau nggak salah, Yudia ya? Banyak itu, barangkali saya kurang dari itu sudah selesai. Ya, nggak apa-apa, itu maksimalnya Prof. Melani. Silakan. Terima kasih. Baik. Saya hari ini, karena peradaban Indonesia itu, peradaban, bicara peradaban kan begitu luas ya, saya akan menyempitkan pada kelindan antara sains dan budaya. Saya merasa, dan barangkali juga teman-teman di sini berpendapat sama, bahwa masa peradaban Indonesia itu adalah pada kelindan ini. Kalau kita tidak bisa mengintegrasikan antara sains, berjalan sendiri-sendiri dengan budaya, maka akan sulitlah kita untuk membangun peradaban di masa depan. Baik. Nah, ini saya mengutip dari Pak Hilmar Farid, Dijen Kebudayaan, yang berbicara pada waktu sarasean kebudayaan bangsa samudera 31 Juli yang lalu. Pak Hilmar Farid mengatakan, sains sebenarnya berasal dari pengetahuan tradisional, atau kearifan lokal, yang kemudian dikodifikasikan. Nah, pengetahuan tradisional ini seringkali disebut kearifan, karena terkait dengan wawasan budaya. Walaupun nanti kearifan ini kita bisa bicarakan lagi lebih jauh, mana yang arif, mana yang tidak, mana yang setengah arif. Nah, kalau kita bicara pengetahuan tradisional, kita yang terkait dengan wawasan budaya, barangkali salah satu contohnya adalah akupunktur yang dikembangkan oleh Cina. Akupunktur itu sangat terkait dengan wawasan budaya Cina, bahwa seluruh tubuh kita itu merupakan suatu kesatuan yang holistik. Jadi, ada filsafah dibalik praktek akupunktur ini. Karena satu titik di tubuh kita itu terkait dengan keseluruhan tubuh. Jadi, tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi, ini ada kaitannya dengan shiatsu, dengan akupressure, dan bagaimana pengetahuan Cina ini kemudian sudah berkembang sampai ke Amerika dan sebagainya. Tetapi, barangkali yang perlu dipahami adalah falsafah dibaliknya itu. Bahwa seluruh tubuh itu holistik. Dalam perkembangan ilmu kedokteran modern, kita mengenal spesialisasi. Semakin lama, semakin sempit. Ada yang sampai bergurau. Spesialisasi mata, mata kiri, mata kanan. Kalau kita spesialisasi misalnya di gigi, ada spesial otodontis, nanti ada otodontis anak. Semakin lama, semakin mengerucut kecil. Sehingga seringkali dalam praktek kedokteran di negara kita, kita lupa pada hal-hal seperti ini. Bahwa di falsafah Asia itu tubuh itu menyatu. Ada kesatuan. Nah, itulah kaitan antara perkembangan ilmu yang berkaitan dengan tubuh dengan falsafah. Ketika beberapa abad atau beberapa dekade yang lalu, akupunktur ini belum bisa masuk dalam ilmu kedokteran modern. Pada gilirannya ketika ilmu kedokteran barat mulai membuka diri, akhirnya akupunktur boleh bisa dimasukkan. Tetapi apakah falsafah ini bisa diintegrasikan juga? Bahwa tubuh itu sebetulnya satu. Banyak kali kita perlu dari yang dari pihak kedokteran barangkali bisa memikirkan ini. Saya masih ingat ketika ada satu konferensi tentang yang namanya psikocultural conference. Jadi konferensi yang menggabungkan psikologi, psikiatri dengan budaya di Jogja. Dengan berbagai macam pakar datang ke Jogja. Mereka mengatakan bahwa di Indonesia ini yang menarik misalnya, kalau bicara dengan pasien-pasien yang ada di, mereka mau wawancara pasien-pasien yang ada di ruang dokter. Lalu mereka mau wawancara bahwa ada pemahaman tentang angin. Berbagai macam penyakit itu masuk angin, angin duduk, segala macam terkait dengan angin. Lalu ahli itu, dia seorang peneliti yang juga dokter sebetulnya, dia mengatakan bahwa ini terkait dengan makrokosmos dan mikrokosmos. Bahwa dulu pada masa nenek moyang kita itu, angin itu sangat penting. Karena kita berada di daerah yang tergantung dari dua buah sistem angin itu. Angin muson timur dan barat itu. Dan perahu-perahu kita, kita dulu bangsa maritim, sangat terkait dengan angin. Demikian juga dengan pertanian dan sebagainya, sangat terkait dengan alamnya. Menarik untuk melihat bagaimana peneliti itu menemukan hal-hal semacam ini yang seringkali kita tidak berpikir. Bagaimana kaitan pemahaman kita sebetulnya tentang kesehatan. Dan bagaimana ini nanti diintegrasikan dengan pengobatan-pengobatan modern atau paling tidak didialogkan. Kita banyak sekali praktek-praktek budaya yang ada di daerah. Yang sebetulnya itu kalau diteliti, pasti ada kaitannya dengan sains. Misalnya, di Maluku, ada Papua, itu ada namanya praktek sasi. Sasi ini adalah tabu atau larangan untuk memanen ikan dalam waktu tertentu. Biasanya dari bulan April sampai September kalau masih iklimnya waktu itu, masih betul. Dan ini sebetulnya, kenapa kok dilarang? Tabu, ada sanksinya kalau mereka tidak boleh. Dan nanti begitu selesai, ada tutup sasi. Ritualnya ada, tutup sasi. Kemudian masyarakat memanen, dan ternyata panennya luar biasa. setelah tutup sasi itu. Nah, kalau ahli-ahli ilmu biologi, ahli-ahli ini datang untuk memeriksa di balik sasi itu apa sebetulnya. Kita sudah bisa melihat sebetulnya dari sini, bahwa ini adalah suatu tatanan budaya yang terkait dengan sistem untuk menjaga keberlangsungan spesies. Karena masyarakat di sana, sangat karena dekat dengan alam, mereka dekat dengan alam, dekat dengan perairan, mereka mengenal siklus ikan itu. Mereka tahu kapan ikan bertelur, dan kapan dia bisa dipanen. Maka waktu ketika ikan bertelur, sampai ketika ikan dewasa itu, ada larangan. Itu sebabnya ketika tutup sasi dan ritualnya itu mereka dapat ikan yang besar-besar dan banyak sekali melimpah ruang. Dan bagaimana sistem sasi ini bisa menjadi sistem konservasi sumber daya alam yang menjamin ketahanan pangan mereka dan menjamin keselarasan mereka dengan alam. Kita melihat bagaimana budaya dan sains itu sebetulnya terkait di sini. Jadi ini perlu pendekatan teman-teman dari ahli-ahli ilmu biologi dan sebagainya untuk meneliti di balik sasi itu dan kemudian menunjukkan bagaimana budaya kita sudah mengenal ini. Kalau ini sampai hilang, lalu kita lupakan sasinya, lalu masuk cara berpikir kita yang sangat ekonomi. Ini sekarang multidimensi ya, sekarang ya kaitannya ya. Dengan tatanan ekonomi yang apa? Kapitalis yang mau memaksimalkan semuanya dan mau mendapatkan banyak dalam setiap waktu yang ada. Ini kan kecenderungan kita seperti itu. Pohon dipaksa berbuah setiap saat. Sempanen diharapkan setiap saat bisa berpanen. Maka kita akan memaksa alam itu untuk konsumsi manusia, keserakan manusia dan apa yang terjadi. Kita bisa saja spesies-spesies itu tidak bisa berkembang secara maksimal. Karena tidak diberi ruang. Nah, saudara-saudara semua tahu ya bagaimana ketika pandemi banyak sekali di WhatsApp dan sebagainya bahwa alam itu seakan-akan bisa bernafas. Alam itu diberi ruang. Manusia menahan diri. Agar alam itu bisa memulihkan dirinya kembali. Nah, ini hal-hal semacam ini seringkali kita bilang, ah, itu kan mitos itu, tradisi-tradisi itu mitos itu, tahiyul dan sebagainya. Tapi kita harus melihat dibalik itu apa. Hal-hal itulah. Nah, kita melihat bagaimana budaya itu selalu beradaptasi dengan kebutuhan yang ada. Dan ada daya kreatif, inovasi-inovasi untuk mengamankan manusia, menjelaskan diri dengan alam, melalui kesenian, melalui hal-hal yang lain. Kita melihat misalnya bagaimana menjaga keamanan lingkungan. Lalu mereka menciptakan teknologi-teknologi yang berkaitan dengan seni. Misalnya kentongan. Kentongan diciptakan. Lalu dari kentongan itu muncul keseniannya. Kesenian itu untuk apa? Supaya tidak ngantuk kalau kita berjaga. Jaga malam supaya tidak ngantuk, maka dibuatlah cara dengan kesenian, dengan membunyikan bunyi-bunyian. Sehingga teman-teman yang mendapat tugas untuk si skamling itu sekaligus tidak kehilangan imunitasnya. Karena dia merasakan kegembiraan, ada adrenalinnya, dan sebagainya. Hal-hal ini ada. Terkait dengan inovasi-inovasi budaya. Bagaimana dengan ketahanan pangat? Nenek moyang kita itu sudah menciptakan yang namanya lumbung. Dan lumbung-lumbung ini dibuat sedemikian rupa. Ada tekniknya, ada rumbung yang bagaimana kalau hujan itu dia tidak, bagaimana caranya itu ada. Dalam arsitektur lumbung itu sudah dibuat sedemikian rupa. Sehingga ketahanan pangan masyarakatnya itu terjaga. Kemudian ada walaupun sudah panen masih ada lagi tradisi-tradisi. Di Jogja, di Jawa Tengah, di tempat lain itu ada tradisi namanya jimpitan. bagaimana setiap secara teratur, setiap rumah tangga itu memberikan sumbangan atau arisan berupa satu gelas beras yang kemudian dikumpulkan. Ini juga tradisi mengumpulkan menjadi sebuah lumbung ketahanan pangan. Karena ini menjadi persediaan kalau ada masa-masa yang berat. Ketika saya pergi ke ND, itu ada suatu tradisi yang menarik. Namanya ritual KUW. Di ritual itu sangat sakral. Tidak boleh ada yang masuk ketika ada ritual itu di pendatang ditutup selama beberapa waktu. Dan itu satu malam, satu hari, satu malam, 24 jam itu ritualnya. Dan fokus ritual itu adalah pada Uwi. Uwi itu adalah sebuah umbi. Dan yang dijadikan fokus ritual itu adalah ratu umbi atau induk umbi. Jadi umbi yang paling besar, yang paling besar di situ. Nah, mengapa itu dilakukan? Itu seperti ritual itu apa? Apakah itu bermusrik? Orang bilang macam-macam. Tapi sebetulnya dibalik itu ada falsafah bahwa umbi-umbian ini sangat penting. Harus dihargai. Kita harus menghargai alam dengan simbol umbi-umbian ini. Dulu di daerah ND ini umbi-umbian itu bermacam-macam. Beragam. Ada. Tetapi ada perubahan gaya hidup manusia. Perubahan kita yang semakin konsumtif, semakin ke arah instan. Dan salah satu perubahan itu adalah perubahan sistem ekonomi. Masyarakat yang tadinya berladang berkebun, subsisten, dan penghasilannya memang sangat terbatas. Diberi peluang untuk menanam tanaman komoditas. Kopi, kakao, karet, tanaman-tanaman keras. Dan itu ketika dijual ternyata harganya tinggi. Jadi masyarakat merasa wah ini bisa meningkatkan mereka masyarakat peladang petani yang penghasilannya kecil. Mereka pun berubah semua menjadi petani tanaman keras. Setiap hari pergi untuk melihat kakao, menanam kakao, dan semuanya banyak kakao di sana. Akibatnya semakin sedikit yang menanam berkebun tidak ada yang berkebun lagi, itu tidak penting lagi. Karena kalau dengan uang banyak mereka bisa beli makanan-makanan instan, makanan-makanan yang dari kota, semua mereka bisa beli apa saja. Akibatnya umbi-umbian itu semakin hilang, semakin hilang dari masyarakat. Dan ketika saya datang situ dan dengan teman-teman dari UI untuk melihat dan bercerita tentang ritual-ritual ini, umbi itu hanya ditanam, UI-nya itu hanya ada di kepala adat saja. Hanya di kebun kepala adat, di tempat lainnya sudah tidak ada lagi. Dan bayangkan, kalau sampai ritual ini hilang, ya UI-nya juga hilang. Tetapi, apa yang terjadi ketika pandemi, ketika kakaonya harganya turun, ekspornya tidak tidak jadi, apa semuanya yang ekonomi yang sifatnya komoditi itu terhalang oleh pandemi, maka masyarakatnya rentan kekurangan pangan. Karena kalau dulu bisa memetik sayur-sayuran, bisa ada kambing, masih beternak, semua sudah beralih pada tanaman komoditi. Jika sampai terjadi masalah dengan komoditi, karena ini tercari dengan global, laluitas global, komoditi global, maka ketahanan pangannya pun menjadi sangat rentan. Jadi, satu aspek kecil dari ritual ini, sudah kita bisa belajar bagaimana keterkaitan dengan ketahanan pangan, dengan teragaman hayati. Oke, saya akan turun. Maaf. saat ini memang kita menghadapi pandemi. Dan masyarakat harus beradaptasi. Semua harus berdasarkan. Karena apa? Alam kita ternyata sudah kita rusak atas keserakahan manusia. Dan kemudian kita sudah sudah semua hampir semua dengan globalisasi, kapitalisme global, semuanya bisa diukur dengan uang. Semuanya bisa dikonversi menjadi uang. Dan akibatnya sering kita melupakan ini kekayaan tradisi lokal ini. Jadi, tidak dilirik lagi oleh masyarakat yang memilikinya sendiri. Mengapa? Karena dia melihat yang dari luar itu jauh lebih mentereng dan lebih bisa dikonversi menjadi uang. apalagi gerusan urbanitas itu masuk. Kota-kota semakin luas. Di Jawa ini apalagi hampir terus terjadi pengalihan lahan dari yang pertanian menjadi daerah industri, menjadi daerah pemukiman. Semakin lama semakin sempit lahan-lahan hijau kita. Dan juga di Kalimantan kalau kita lihat hampir hutan-hutan itu hampir tidak ada lagi yang kita dulu banggakan sebagai paru-paru dunia. Kalau satu hutan itu yang dekat katakanlah itu dimiliki atau merupakan kekayaan dari komunitas adab yang hidup dari hutan. Ketika hutan itu habis maka pengetahuan tentang hutan itu dengan segala keragaman hayatinya pun hilang. Ini banyak sekali terjadi di berbagai macam desa dan wilayah di Indonesia. Kalau saya berkunjung ke desa-desa bersama teman-teman dan berkunjung ke sekolah-sekolah dan bertanya kepada anak-anak di desa itu kalian mau jadi apa? Tidak ada satu pun yang mau jadi petani. Mengapa? Karena petani itu buat mereka orang tua mereka hidupnya susah berat uangnya tidak banyak mereka ingin pergi ke kota mereka ingin tentu saja itu hak mereka untuk memperbaiki hidupnya tapi mengapa kita tidak melihara keragaman hayati kita dan keragaman budaya kita yang sebetulnya kalau dilihat dari keragamannya barangkali salah satu yang terkaya di dunia semua ini menjadi merosot mas bahasa katakanlah kita semua mempunyai kekayaan bahasa dan bahasa itu katanya bahasa menunjukkan bangsa gitu ya jadi peradaban dilihat dari bagaimana kita memakai bahasa kita dan Indonesia itu termasuk 10% bahasa di dunia ada di Indonesia dan konon kabarnya dari penelitian-penelitian itu separuh akan hilang bahkan dari Summer Institute of Linguistics dikatakan satu bulan satu bahasa mati di Indonesia karena apa karena dianggap tidak bernilai dibandingkan bahasa Inggris yang bisa mendapatkan pekerjaan dan sebagainya nah kemudian bagaimana dengan cara berpikir kita atau bagaimana kita melihat pengetahuan tradisional sejak kolonial sampai sekarang kita mengembangkan pengetahuan modern dari universitas semua ya nah seringkali ada dikotomi pengetahuan modern itu dengan pengetahuan tradisional pengetahuan dikotomi pengetahuan modern dianggap berbasis rasionalitas hukum-hukumnya teruji terverifikasi dengan standar replikasi kalau kita melulis di jurnal ilmiah metodenya jelas bahannya jelas materinya datanya kemudian dengan metode itu nanti bisa dicoba dites lagi apakah ini betul temuannya ini absah valid gitu ya itu bisa diukur dengan dan semuanya sangat rasional sangat berukur ya sedangkan pengetahuan tradisional itu dianggap tidak terkodifikasi dia berbasis akumulasi pengalaman yang diturunkan dalam bentuk lisan kadang-kadang tidak ada penjelasan logis berbaur dengan mitos berbaur dengan cerita dongeng dan sebagainya ya nah pengetahuan modern ini yang dikembangkan dan diproduksi dari Eropa terutama ini ini adalah apa namanya dimensi postkolonial artinya kita mengalami relasi kuasa antara yang mempunyai kekuasaan kapital pengetahuan besar dengan kita sebagai yang pernah terjajah atau dari dianggap dunia ketiga yang dianggap belajar dari pengetahuan barat ya nah pengetahuan modern begitu hegemonik sehingga pengetahuan lokal ini dianggap tahyul mitos tidak rasional gitu ya nah akibatnya pengetahuan-pengetahuan tradisional ini nyaris punah memang padahal kita tahu akhirnya seperti akupunktur itu kenapa China kuat dia punya akupunktur dia juga punya pengobatan herbal dan pengobatan herbalnya itu dia jaga standar dan di terus diolah dalam pengetahuannya sehingga akhirnya dia tetap bisa bersama gitu ya hidup di dalam masyarakatnya nah kita mau minum jamu kita takut ginjal nanti kena gitu ya dan sebagainya nah hal-hal semacam ini kita bagaimana kita belajar dari negara seperti Cina yang bisa mengkombinasikan pengetahuan tradisionalnya itu sehingga bisa bersaing atau bisa berdialog dengan pengetahuan modern obat-obat herbal obat-obat herbal kita tidak kalah kekayaan kalau saya masuk lahir kembali dan masuk ke farmasi misalnya gitu ya alangkah kayanya itu apa namanya keragaman hayati kita yang bisa dijadikan obat sebetulnya ya tetapi karena mahal investasinya dan sebagainya seringkali kita malah belanja obat dari luar gitu ya tapi bagaimana kita mengembangkan ini ini sayang sekali sebetulnya kalau tidak diolah nah kalau dari kajian budaya ada paradigma paradigma poststrukturalis ya yang menggabungkan teori kritis dengan teori-teori sosial humaniora bahwa realitas yang ada ini tidak bisa dilepaskan dari persepsi manusia dan persepsi manusia tidak bisa dilepaskan dari konstruksi sosial bagaimana kita dari kecil diajarkan untuk melihat memahami memberi penilaian gitu ya nah jadi ini semua dikonstruksikan dalam pikiran kita demikian juga dengan ilmu pengetahuan ya sekarang sudah diakui bahwa kalau kita mempelajari misalnya perkembangan ilmu kedokteran katanya perkembangan ilmu kedokteran dan itu ada semacam apa ya archeology of knowledge gitu ya membongkar lagi pengembangan di awal-awal ilmu kedokteran itu berkembang mempelajari teks-teksnya perspektifnya seringkali perspektif yang sebetulnya sangat diwarnai oleh cara berpikir atau melihat laki-laki gitu ya karena waktu itu pada zaman-zaman kedokteran itu berkembang misalnya itu pada saat yang sama sedang ada misalnya ketika zaman Victoria atau zaman abad-abad yang tertentu di Eropa ketika moralitas lalu konservatifisme agama bisa masuk juga ya dan untuk membedah perempuan itu ya itu ada masa-masa tertentu bahwa yang dibedah itu kebanyakan adalah tubuh laki-laki misalnya begitu ya nah ini ada perbincangan betul saja saya tidak mendalami ilmu ini hanya membaca membaca beberapa ya tapi bisa dikatakan bahwa pengaruh budaya itu ada di dalam bukan hanya di dalam pengetahuan tradisional terpaling juga cara berpikir ilmu pengetahuan modern gitu ya yang dianggap apa seringkali tanpa nilai bersih dari nilai gitu ya tanpa ada bias sama sekali nah ahli-ahli ilmu matematik sekarang sudah mulai mempelajari etno-matematik gitu ya bahwa kalau matematika itu berbeda cara melihatnya gitu ya dikonstruksi secara berbeda oleh native american dengan jumlah mungkin bukan 1-10 gitu ya tapi berbeda gitu ya dasarnya dasar penghitungan itu bukan 1-10 tetapi yang lain maka bagaimana cara menghitung bagaimana rumus-rumus itu muncul ya nah ini dikembangkan oleh teman-teman dari etno-matematik yang tentu saja saya tidak menguasainya ya tapi bagaimana kaitan antara matematik dengan budaya ternyata menarik juga untuk dilihat karena kita tahu perkembangan matematik itu sudah dari bukan hanya dari Eropa ya tapi ketika dari Arab dan sebagainya itu berkembang nah dalam perkembangan saat ini pengetahuan modern ini banyak membuat disiplin-disiplin yang sangat kaku seperti tembok-tembok antara satu disiplin dengan disiplin lainnya gitu ya itu nomor satu dan itu penyakit yang sangat sangat berat yang harus kita hadapi di fakultas di semua bahkan di satu fakultas satu program studi dengan program studi lain membangun benteng-bentengnya gitu ya dan ada ego sektoral wah disiplin saya paling hebat gitu ya disiplin saya ini paling paling wah lah gitu ya paling top gitu ya melihat disiplin yang lain seperti katakanlah eksakta melihat non-eksakta ya itu kurang kurang apa namanya rasional dan sebagainya ya nah itu satu hal yang membuat dialog antar satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lain itu menjadi terbatas padahal kita tahu dengan pandemi ini bahwa ternyata kesehatan yaitu pandemi ini virus itu berkelindahan dengan ekonomi jadi persoalan sekarang antara ekonomi dan kesehatan mana yang diprioritaskan dalam kebijakan tapi kalau kita lihat lebih jauh antara ekonomi dan kesehatan ini tidak bisa diapa-apakan kalau budaya itu tidak masuk nanti ada penolakan di Madura orang menjadi stres karena tidak bisa memakamkan melalui ritualnya gitu ya bagaimana perspektif budaya ini bisa ikut masuk untuk membahas persoalan persoalan yang sangat multidimensi seperti ini yang kedua pengetahuan modern ini dianggap bersifat sekuler jadi dia tidak keluar dari ranah kepercayaan spiritualitas dan seakan-akan terpisah sama sekali dari budaya dengan demikian sains dan humaniora ini menjadi dua dua ranah yang sangat terpisah lalu ada dikotomi kuantitatif kualitatif makro mikro gitu ya dan kecenderungan subspesialisasi pada pengetahuan yang berbeda sekali dengan perspektif holistik dari pengetahuan tradisional atau filsafat tradisional nah bagaimana kita melihat masalah ini dan mencari pemecahannya dengan cara berdialog seperti yang dilakukan oleh teman-teman di sini yang luar biasa sudah menjalin dialog dari 8 sesi ini untuk membuka kemungkinan-kemungkinan yang lain yang kita bisa jajaki dengan melihat dialog antara budaya dan yang lainnya jadi saat ini pengetahuan tradisional bahasa-bahasa lokal bukan hanya terancam oleh dominasi pengetahuan modern tapi juga oleh gerusan perubahan zaman jadi komunitas-komunitas budaya yang mempunyai ingatan kolektif tergusur di Kalimantan itu banyak sekali komunitas yang hidup dari hutan adat itu tergusur oleh industri kelapa sawit dan berbagai macam industri pertambangan sehingga ketika hutan itu habis dan mereka harus pindah ke situ mereka pun terpisah dari tatanan ekologi mereka karena hutan dan sumber daya alam itu justru menjadi hidup mereka dengan ketika hutan itu hilang ikan hilang mata pencarian hilang dan sebagainya dan orang-orang akhirnya berjadi semuanya pergi ke kota bermigrasi mencari penghidupan sebagai tenaga kasar di kota dan hilanglah masa depan peradaban kita gitu ya karena peradaban tidak bisa tidak untuk beradab itu kita harus mempunyai suatu budaya yang tangguh yang terus beradaptif tentu saja bukan budaya masa lalu tapi budaya yang terus beradaptasi bagaimana dia bisa beradaptasi menyesuaikan dengan perubahan caranya adalah dengan mendialogkannya dengan sains sehingga sains itu bisa melihat dibalik itu lalu bisa memberikan suatu cara baru untuk melihat persoalan soalan kita ya persoalan-persoalan yang dihadapi ini sudah saya katakan tadi ya bagaimana krisis ekologi ini karena keserakahan manusia dan sebagainya ini yang dibahas di IP waktu itu seperti ini bagaimana keserakahan itu membuat bencana karena kita hidup dengan lebih lebih besar dari daya dukung bumi lalu keserakahan itu juga membuat kesenjangan sosial ekonomi yang sangat tinggi antara orang yang punya dan yang tidak punya orang yang sekolah dan tidak bersekolah orang yang ada di kota dan di desa dan sebagainya dan budaya ini merupakan satu hal yang bagaimanapun juga bagaimana cara kita melihat manusia dan komunitas bagaimana kita menata masyarakat kita bagaimana ekonomi politik dan ciptaan-ciptaan ini semua bagian dari masalah budaya karena kita juga berhadapan dengan tatanan yang global bagaimana kita menjadi arif dalam tuntutan perubahan saat ini kita memang tidak mau tidak mau harus berubah karena perubahan itu adalah sebuah kepastian kita keniscayaan kita tidak bisa meromantisir masa lalu kita mau kembali lagi ke masa silam itu tidak mungkin dan juga untuk apa dan meratapi yang hilang tidak ada gunanya maka yang bisa kita lakukan adalah kita mengembangkan ilmu yang berbasis pengetahuan modern tentu saja tapi kritis terhadap paradigma kita kritis terhadap praktek dan keterbatasan kita kemudian membuka pengawasan kita terhadap pengetahuan tradisional dengan pendekatan yang lintas multi dan transdisiplin kita belajar bersama masyarakat kita belajar bersama mereka yang masih mengayomi atau hidup dalam pengetahuan itu apalagi kita mau memasuki revolusi industri 5O kita masuk ke era kecerdasan artificial bagaimana persilangan antara kecerdasan artificial itu dengan kearifan budaya apakah dapat bersinergi harus dapat karena kalau tidak bagaimana robot-robot kita harus memanusiakan teknologi dan pada saat yang sama juga kita tidak lupa pada membudayakan atau mengadapkan manusia itu sendiri sehingga dia tetap bisa mengontrol perkembangan di masa datang jadi kalau menurut saya sangat penting sekali membuat dialog lintas disiplin dalam pengetahuan modern isu-isu yang multidimensi harus dikeroyok bersama-sama lintas budaya lalu ada dialog transdisiplin dengan pengetahuan tradisional yang terus dikembangkan digali landasan filosofinya kaitannya dengan kearifan sosial ekologi dan keterkaitannya dengan sains tentu tidak semua yang tradisional itu bisa diterima saat ini misalnya ada kebiasaan atau adat untuk misalnya yang ternyata tidak sesuai dengan kesetaraan gender misalnya maka itu harus diadaptasi agar bisa bersesuaian dan sesuai dengan SDGs misalnya gitu ya dan kita melihat budayaan kita cukup adaptif dan bisa direkayasa sehingga kita tidak kehilangan jati diri kita tetapi bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman jadi kita mengalami kekayaan krisis kekayaan budaya dan keragaman hayati dua-duanya terancam gitu ya dan paradigma neoliberal sendiri di saat pandemi ini juga sedang menghadapi krisisnya gitu ya apakah kita akan berbasis pada pertumbuhan terus pertumbuhan 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 gitu ya semua diukur dari pertumbuhan persaingan padahal kearifan di kita menyatakan bahwa kita lebih akan sejahtera kalau kita berkolaborasi kita lebih sejahtera kalau kita gotong royong gitu ya bukan bersaing jadi di era pendidikan pendidikan zaman saya dulu atau sesudahnya sudah anak-anak saya itu semua direngking manusia itu direngking satu sampai sekian padahal bukan itu inti pendidikan dalam arti kalau kita melihat pendidikan yang dikembangkan oleh praktisi-praktisi pendidikan kita di Indonesia melalui bukan hanya pesantren melalui taman siswa melalui berbagai macam itu yang menunjuk bagaimana pendidikan itu membuat kita menjadi manusia yang bisa berkolaborasi dengan sesamanya yang bisa juga mengaitkan semua yang kita kenal itu kita pelajari di sekolah dengan praktek hidupan sehari-hari sampai belajar menyuci sampai belajar menanam itu di taman siswa di pendidikan-pendidikan yang sifatnya alternatif pada masa itu bukan masuk pendidikan Belanda itu sudah diajarkan jadi menurut saya selindan sains dan budaya ini kunci untuk melajukan peradaban di Indonesia saya punya beberapa pengalaman melakukan kerja lintas disiplin saya tergabung dalam penelitian interdisiplin kemudian multidisiplin dan transdisiplin di UI untuk melihat beberapa kampung dan desa di masa sebelum pandemi dan ternyata banyak sekali yang ditemukan yang mengagetkan katakanlah satu sisi dari katakanlah dari orang-orang yang mempelopori green masalah green kampung green apa gitu ya supaya kita ekologis environmental friendly kampung-kampung itu diajar untuk menjadi sangat hijau penghijauan disini lalu ada teman-teman sayang dari geologi dari yang lain meneliti limbah meneliti tanahnya dan melihat bahwa di kampung-kampung itu banyak sekali limbah hazardous limbah B3 yang hazardous itu limbah-limbah yang beracun itu ya itu yang kemudian ketika mereka masuk mengambil tanah-tanah mereka yang ada itu yang bercampur limbah bahkan ada yang membuat kebun itu yang asalnya dari sebetulnya itu tanah bekas pembuangan sampah tapi tanah itu tidak dimiliki siapapun jadi di kampung itu di gang-gang sempit kan ada tanah-tanah yang masih itu dipakai untuk menanam berkebun gitu nah ketika teman saya yang dari biologi dan dari itu meneliti ternyata itu kadar limbah itu masih ada di dalam tempat berkebun itu gitu ya nah itu kan mengagetkan sekali lalu bagaimana dengan airnya gitu ya dan bagaimana kebiasaan jadi kami meneliti kebiasaan sebagai bagian diri budaya ya kebiasaan lagi hidupan lalu terkait dengan seluruhnya dari nanti bisa diteliti dari aspek ekonominya dari aspek sosialnya dari aspek biologinya dari aspek macam-macam ya teman-teman itu dari arsitekturnya akan melihat sirkulasi udaranya gitu ya banyak sekali yang kami pelajari dengan bergabung dengan teman-teman itu di kampung-kampung itu tetapi penelitian macam ini itu agak sulit dilakukan karena terus terang saja dan sangat berat kenapa untuk berbicara dengan disiplin lain kadang-kadang bahasanya jargonnya berbeda standar operasionalnya berbeda kemudian keberterimaannya terhadap ilmu yang bisa diandalkan seperti ini jadi ketika kita misalnya katakan dari segi kedokteran wah aspek budaya ini sulit masukin ke kita ini dalam ukuran-ukuran kita gitu ya dan kita sudah ada kok ukurannya sendiri jadi dialog itu akhirnya bisa saja berhenti gitu ya karena satu disiplin sudah mempunyai parameter yang mungkin sulit untuk menggabungkan dengan parameter lain itu terjadi dan kadang-kadang melelahkan gitu ya dialog seperti itu ketika kita saya kemudian ikut dalam tim lintas disiplin edukasi COVID ini akhirnya tercapai titik sepakat gitu ya bahwa COVID ini mau tidak mau kesehatan dan budaya itu harus bergabung dan kemudian kami menjadi satu tim yang luar biasa karena saling belajar gitu dari budaya belajar kesehatan dari kesehatan belajar budaya lalu tapi kemudian apa yang kita hasilkan itu seringkali ditolak di sana sini tidak masuk di situ tidak masuk di situ jadi selama kami sudah menggagas itu selama dua tahun ya dari awal pandemi ini baru ada satu yang bisa mendanai itu setelah tahun kedua setelah COVID-nya sudah sampai seperti ini gitu ya itu proses seperti itu untuk lintas disiplin ternyata tidak mudah gitu ya kemudian kami nanti berapa hari lagi saya akan bicara tentang gerakan lumbung budaya di IP gitu ya jadi mungkin saya tidak akan bicarakan di sini ya tetapi bagaimana persoalan lumbung itu sebagai suatu konsep itu bisa dipakai untuk membangun pengetahuan bersama itu nanti salah satu contohnya barangkali di sini yang bisa dicontohkan adalah warung ilmiah lapangan UI itu yang di kelola oleh Profesor Yunita Triwardani kebetulan kakak saya gitu dia meneliti petani di daerah saya lupa namanya apakah di Sukabumi lalu melihat bagaimana mereka pengetahuan mereka itu seperti apa pengetahuan tradisional mereka ya itu yang dipelajari oleh Yunita dan kemudian dia mengembahkan warung ilmiah lapangan bagaimana petani itu menjadi peneliti misalnya gitu ya jadi itu saya kira tidak ini akan saya bicarakan tanggal satu jadi kalau yang tertarik akan bicara tanggal satu saja saya kira saya berhenti pada tadi yang sudah saya tawarkan bagaimana pentingnya untuk kelindahan sains dan budaya ini untuk memajukan peradaban Indonesia karena kalau tidak kita akan terus terpecah jalannya dan dan sulit kita untuk maju ya kita melihat negara-negara lain yang bisa mengkombinasi itu mengapa kita tidak terima kasih Ibu Dami terima kasih Pak Hussein terima kasih Bu Melani menarik ya ya memang kami di CTSS juga seperti yang dikatakan tadi mencoba untuk membuka sekat-sekat keilmuan tadi ya Bu ya karena itu memang trennya mungkin di dunia juga seperti itu sekarang ya baginda multi inter dan sekarang transdisiplin baik di room chat sudah ada beberapa pertanyaan jadi mungkin saya akan bergantian membacakan yang di chat room dengan yang langsung akan bertanya ya pertanyaan-pertanyaan ini dari Pak Andin Tario ya Pak Andin Tario dalam menangani pasien di kencana rumah sakit RSCM pasien yang sakit serius ditangani oleh beberapa spesialis dampaknya adalah bahwa kemudian menjadi biaya kemudian menjadi membengkak namun pasien bisa lebih puas karena ditangani para akhirnya hal ini tentu saja tidak dapat diterapkan oleh mereka yang kurang mampu secara finansial apakah Prof. Melani melihat bahwa akupunktur dapat menjadi solusi bagi mereka yang kurang mampu nah zaman saya kecil dulu bisa biasa diperiksa oleh Pak Mantri saja sudah sangat puas silahkan Prof. Melani mungkin mau langsung ditanggapi ya memang ini satu masalah di bidang kesehatan kita ya jadi semakin lama kalau kita punya penyakit kemudian ke spesialis A lalu ke spesialis B gitu ya nah di saya mendengar nanti Pak Hussein bisa cerita juga bagaimana praktek-praktek di tempat-tempat lain gitu ya di Malaysia di Thailand di tempat-tempat lain itu ini sudah ada tim yang terintegrasi gitu ya tim yang terintegrasi jadi ketika satu pasien masuk dia harus tentu saja melalui dokter umum dulu untuk melihat ini dokter umum itu seperti detektif karena pengetahuannya umum dia bisa melihat berbagai kalau di tempat saya ini masih ada dokter keluarga sekarang sudah hampir jarang tapi dokter keluarga itu sangat-sangat luar biasa mengapa dia mempunyai seluruh riwayat dari bapak anak sampai semuanya ada gitu ya dan dia mengikuti perkembangan keluarga itu lalu dia seperti detektif dia bisa melihat disini penyakitnya dimana ini kesempatan nah ketika dia dokter keluarga itu kemudian mengidentifikasi lalu dia sudah tahu kemana nanti di tempat-tempat yang canggih dengan spesialis itu semestinya ada suatu tim yang bisa langsung menanganinya secara bersilangan gitu tidak satu dikirim ke situ nanti dikirim ke sana lagi gitu ya nah ini sebetulnya harus dikembangkan di kedokteran kita kabarnya di Thailand di Malaysia sudah dikembangkan seperti itu gitu ya jadi tidak tidak dikirim ke sana ke sini tapi ada satu dokter yang umum untuk melihat semuanya lalu dokter itu yang mengkonsultasikan dengan berbagai macam lalu mencari solusinya lalu di tempat-tempat itu juga bahkan sudah ada praktek akupunktur praktek pijat praktek apa yang yang sifatnya melengkapi untuk membantu kesehatan pasien yang sekaligus terkait dengan ketenangan sekaligus terkait dengan apa ya healing ya jadi bukan sekedar pengobatan tapi penyembuhan nah healing itu adalah terkait antara badan jiwa perasaan kalau kita dipijat itu rasanya bukan sekedar pijat ya peredaran darah ter ter menjadi lancar tetapi ada perasaan tenang perasaan nyaman gitu ya nah pengobatan seperti itu kan sangat membantu dan bisa juga menunjang kedokteran secara umum apalagi untuk pasien-pasien yang katakanlah sudah sudah sampai batas tidak bisa diapapakan lagi misalnya maka harus begitu nah saya juga melihat ada satu saya tidak akan menyebut di mana nanti seperti iklan ya ada satu ahli dokter ahli akupunktur yang kemudian dia belajar kedokteran misalnya dokter ini kemudian ketika pasien datang ahli akupunktur ini lalu dia akan melihat secara umum dulu lalu pasien itu di USG di mana seperti kedokteran modern lalu dia mengkombinasikan pengetahuan itu dengan akupunktur nah ini adalah kombinasi kombinasi seperti ini sangat penting untuk pengembangan kedokteran ke depan jangan sampai pasien itu kemudian menjadi semacam eksperimen di kesini bolak sini kita merasa diri kita seperti eksperimen dibawa ke ahli sini dipelempar ke ahli situ ada perasaan kemudian kita dimanfaatkan secara ekonomi dan kemudian oleh para spesialis itu dan justru makin stres makin stres makin sakit nah bagaimana yang sifatnya holistik seperti ini bisa membantu saya kira bisa tapi tentu saja ya itu dikombinasi tidak bisa semuanya disembuhkan dengan akupunktur kalau sakit gigi misalnya giginya harus ditambah ya mungkin bisa untuk menghilangkan rasa sakit pakai akupunktur tapi bagaimanapun juga kan harus ditambah jadi kombinasi saya kira bukan salah satu ini atau itu tapi kombinasi dan mencari yang paling tepat itu saya kira kuncinya terima kasih terima kasih Bu Melani jadi intinya saling melengkapi ya Bu antara pengetahuan barat modern dengan pengetahuan timur mungkin saya sebut juga pengetahuan timur modern karena kan kekinian juga sudah dikembangkan sudah dikembangkan baik dari floor apa ada yang mau bertanya ini ada di chat mungkin kita selang-seling Bu Melani memberikan kesempatan juga yang di ruang zoom ini oh ya boleh Pak apakah ada yang mau bertanya kalau tidak ada saya lanjut silahkan silahkan saya Satiawan Pak Satiawan ya silahkan Pak Satiawan ya ini temanya sangat luas saya agak ragu untuk masuk karena bisa masuk dari berbagai macam jalan ya enggak saya ada banyak hal yang menjadi pertanyaan saya sebetulnya seperti misalnya saja ya tadi yang mengintegrasikan pengetahuan ilmu pengetahuan dengan budaya di dalam sejarah ilmu pengetahuan kita tahu juga bahwa ilmu pengetahuan berkembang ketika dia dipisahkan dari budaya ketika dia mendapatkan posisi yang otonom dari budaya ya misalnya di renesanse masa pencerahan dimana dominasi dari agama itu kemudian disingkirkan dan ilmu pengetahuan mendapat ini tapi juga yang menarik disini adalah bahwa bersamaan dengan itu budaya itu juga mendapatkan ruang lebih luas seperti misalnya di renesanse tiba-tiba art kesenian itu meledak dan menghasilkan apa namanya kalau dulu orang hanya menyanyi dan mematung dan melukis melulu untuk kebesaran Tuhan misalnya saja ketika setelah renesanse tiba-tiba itu dibongkar tembok-temboknya seniman kemudian mendapatkan kebebasan yang luar biasa dan terjadi ledakan kesenian yang luar biasa jadi itu hal-hal seperti itu menarik juga menurut saya dan ilmu pengetahuan juga mendapatkan ruangnya untuk berkembang yang sebelumnya dikangkangi oleh pandangan-pandangan religius jadi mesti ada otonomi tetapi saya setuju bahwa kemudian hubungan diantaranya itu harus diredefinisi kembali dan kalau enggak memang kemudian ilmu pengetahuan bisa kebablasan ya bukan kebablasan tetapi sebetulnya mengambil arah yang terlalu berat ke arah misalnya sekarang ilmu-ilmu yang pragmatis ilmu-ilmu terapan tapi melupakan ilmu-ilmu dasar seperti di IPB di IPB masih jarang lagi masuk ke ilmu-ilmu murni semuanya sorry ini ada motor semuanya karena ilmu-ilmu terapan seperti komunikasi dan ilmu-ilmu seperti ilmu tanah kimia itu biologi itu ditinggalkan gitu ya dan orang-orang IPB juga kemudian menganggap itu sebagai ya itu itu adalah hukum pasar begitu kira-kira tetapi menurut saya itu penglihatan yang sempit ya bahwa kita harus jemput bola kalau kita berikan anak desa apa namanya beasiswa untuk ilmu-ilmu murni pasti mereka akan dengan senang hati tapi kalau kita biarkan pasar terjadi seperti itu tapi apa namanya pada dasarnya kemudian memang harus ada kesimbangan gitu ya kesimbangan betul kesimbangan ini yang yang bagi saya sulit untuk memang gak bisa gak bisa linier kesimbang terus selalu dia dinamis gitu dan selalu kita mengalami krisis-krisis seperti saat ini kalau saya ilmu pengetahuan di Indonesia sedang mengalami krisis karena kita kurang ada drive pencerahan dan renesan sedikit di masyarakat kita terima kasih itulah apa kegundahan saya sebetulnya terima kasih betul betul saya sangat setuju memang di Eropa begitu ya perkembangannya antara sains dan budaya itu begitu ketika dia terdipisahkan dan tidak dikungkung oleh agama yang kemudian membunuh membunuh orang karena menganggap yang menemukan bahwa matahari mengitari dunia misalnya itu kan Galileo Galilewi dan sebagainya itu kan mendapat sanksi dari gereja yang sangat kuat itu memang kemudian betul terjadi pemisahan dan berkembang apakah jalannya harus selalu begitu kita memang bisa mencari keseimbangan yang berbeda-beda di tiap tempat saya kira misalnya di Cina mungkin jalannya kan tidak demikian di Cina antara ilmu pengetahuan yang berbasis tradisi dengan ilmu pengetahuan modern perkawinannya berbeda jalannya dan mungkin di daerah kita kita mungkin caranya juga berbeda karena banyak sekali pengetahuan tradisi ini sangat holistik sifatnya terkait dengan misalnya tubuh terkait dengan alam semesta dengan relasi alam jadi tidak selalu harus dipisah seperti jalannya orang Eropa tetapi barangkali kita saling mengisi pada tempat-tempat seperti itu kita mengisi dengan pengetahuan modern ini bisa saling berdialog dengan apa yang ada di masyarakatnya jadi jalannya memang saya kira kita tidak bisa mengikuti jalur Eropa walaupun kita sangat belajar dari hasil renesansi itu luar biasa kita dapatkan di sini dan saya sangat setuju dengan keseimbangan itu yang sangat sulit memang dan harus selalu bernegosiasi di siap saat terutama Pak Setiawan itu adalah misalnya contohnya meskipun saya tidak setuju judulnya pendidikan ini ya apa namanya liberal arts terus terang saja kalau kita ke Amerika misalnya di tahun pertama kedua itu kita kuliah dimanapun saja kita belajar imu dasar sedikit sains kita harus belajar kita membaca sastra kita tahu pentingnya apa itu sastraan kita baca buku-buku dari SD dari kecil membaca buku sehingga pemahaman kita menjadi lebih luas tetapi entah mengapa kita di sini apakah ini dari pengaruh dari Belanda saya harus pelajari lagi sangat disiplin orient orang masuk ilmu ekonomi belajar ekonomi dari tahun pertama sampai tidak pernah membaca buku sastra tidak pernah membaca buku fisika sedangkan yang di sastra tidak pernah membaca buku fisika tidak pernah membaca buku ilmu pengetahuan nah ini tapi Bu Melany apa namanya tendensa itu sudah ada pada zaman saya masuk SMA saya sekarang nomor 70 berarti sudah tahun-tahun 60-an saya misalnya lulus SMA tanpa membaca buku sastra bahasa Inggris satu pun dan hanya membaca buku apa namanya satu atau dua sastra Indonesia betul-betul itu sudah sejak tahun 60-an bu sejak tahun 60-an ya nah bahkan ya itu di SD SMP itu memang hanya menghafal ya sejarah pun kita hanya menghafal tahun ini yang terjadi apa tahun ini nah itu kan pendidikan kita itu yang dibawa terus sampai itu terkotak-kotak itu tadi di di universitas jadi saya kira apakah kita mungkin karena kita menyebutnya liberal arts itu banyak yang menolak itu sistem Amerika itu tidak cocok kita harus menciptakan satu tatanan kita sendiri bahwa kita harus mempunyai pengetahuan yang lebih menyeluruh di pembentukannya formation itu ketika kita kecil kita belajar katakanlah seperti pendidikan taman siswa gitu ya atau pendidikan yang di apa itu kayu tanam kayu tanam INS kayu tanam misalnya ya itu kan mereka ngaji gitu membaca keperpustakaan lalu ini semua terkait di dalam kehidupan mereka kita sudah punya ahli-ahli pendidikan seperti itu ya tapi yang kita kembangkan ilmunya justru kemudian yang menjadi sangat sangat terkotak-kotak nah saya kira justru momen krisis ini saya setuju dengan Pak Setawan momen krisis pengetahuan atau krisis apapun ini membantu kita ya untuk merefleksikan apa yang harus kita lakukan ke depannya terima kasih untuk Pak Setawan dan juga teman-teman di sini yang menggagas dialog yang luar biasa baik terima kasih Pak kalau saya pribadi juga kadang-kadang juga suka dipertanyakan Bu ya bahwa saya seorang fisika berdialog dengan misalnya dengan Bu Dami dari Fakultas Pertanian ya mungkin tadi ya karena cara pandang orang itu sudah dikotak-kotak ya iya betul ya jadi seolah-olah saya ini nggak punya hak lagi gitu mau tahu bidang yang lain dan memberikan kontribusi pada bidang yang lain ya itu memang padahal kemungkinan berkembang kan bisa lebih bisa lebih apa bisa lebih cepat karena Pak Husin akan melihat persoalan pertanian itu dengan kacamata yang sedikit berbeda iya betul cara pandang lain mungkin yang Budama Budami Budami ya Budami kemudian Budami bisa mendapatkan oh iya ya bisa dilihat dari seki ini sebaliknya juga Budami ketika melihat ilmu Bapak mungkin dilihat dari perspektif yang lain jadi sangat memperkaya betul dialog-dialog seperti itu seharusnya yang memang lebih diperluas baik Bu ada pertanyaan lagi ini dari Pak Afrinal dari Universitas Sriwijaya Bu Melani menurut saya sejarah interaksi sains dan budaya serta kelindanannya dengan peradaban mengambil beragam bentuk dan tipologi temuan baru dalam sains dapat menantang gagasan budaya klasik menghasilkan pemikiran terbelah yang mempengaruhi peradaban manusia ada pemikiran yang berupaya mempertahankan doktrin tradisional dan ada juga yang merumuskan kembali tradisi dengan konsep sains dan budaya modern pertanyaan saya apakah perlu dikembangkan suatu gagasan alternatif pada upaya pengembangan paradigma untuk mengintegrasikan pemikiran tipologi sains budaya dan konvergensi peradaban untuk kesejahteraan manusia nah ini saya lanjutkan sedikit maaf mau nyelonong ke Pak Husin adakah kontribusi bahkan implikasi fisika kuantum dalam pandangan hubungan sains dan budaya menuju peradaban manusia yang lebih baik dan apakah tafsiran fisika kuantum dapat dimanfaatkan untuk menciptakan peradaban yang inklusif serta independensi sains dan budaya terima kasih saya kira terima kasih atas tipologi tipologi itu kita terus saya kira tipologi tentu bisa membantu untuk mengkategorisasikan yang seperti apa siapa tahu dari teman-teman disini yang dari yang sudah membangun kelompok ini bisa membangun alternatifnya kita tanya kepada Ibu Damayanti kepada Pak Hussein dan teman-teman disini tipologi macam apa nanti yang dikembangkan apakah membuka pada kemungkinan kemungkinan ini atau ada satu hal yang baru yang bisa keluar dari dialog ini selama ini sudah berapa lama ya ini dilakukan prosesnya Pak Damayanti dan Pak Hussein hard drive ini yang ke-8 8 ya tapi sudah berapa tahun ini dia sudah setahun setahun lebih selama setahun kira-kira arahnya jadi kemana seperti yang ditanyakan tadi apakah masih mencari untuknya atau sudah menemukan satu arah begitu silahkan Pak Hussein Pak Hussein dulu kita kan nanti satu seri ini ibu ya mulai dari mikrokosmos sampai ke makrokosmos kita bahas dan mudah-mudahan kita mendapatkan suatu gambaran yang utuh itu ketika kita memandang alam kalau kita sebut alam kan termasuk juga imateri termasuk juga yang material termasuk spiritual termasuk juga budaya dan yang lain sebagainya dan kami memang sama dengan pandangan ibu bahwa ini semuanya ini seharusnya dilihat secara holistik ya kalau tadi ibu mengatakan bahwa satu orang ditangani oleh berbagai macam spesialis itu kan memang cara pandang reduksionis saya juga kalau saya ke dokter spesialis misalnya dokter jantung ketika mah saya bermasalah mungkin ini ya atau ketika orang tua saya dulu lah ya jantungnya bermasalah saya pergi ke dokter jantung ternyata yang bermasalah mahnya ya disuruh ke dokter jadi kalau seolah-olah memang tadi badan manusia ini dipandang sebagai kumpulan dari komponen iya kumpulan dari bagian-bagian padahal kan tidak tidak seperti itu ya nah jadi memang di CTSS ini dengan ADREF ini juga dengan transdisciplinarity talk itu kita berharap kita memiliki satu pandangan yang apa yang holistik nah kalau ditanya kemana arahnya terus terang kita juga belum tahu kita masih berproses mudah-mudahan lewat dialog ini kita akan ketemu satu format yang yang apa yang menjadi tadi Pak Afrinal tanya ya menjadi semacam gagasan alternatif ya untuk sementara ini kita juga masih terpisah-pisah ini Bu Melani seperti misalnya kita mengadakan esai kontes kita mau tahu ini kita mau tahu kekayaan kearifan lokal kita ini seperti apa gitu ya tapi kemudian di sisi lain ya kita juga harus disadari bahwa saya juga masih berpikir dengan pola bagaimana saya ditraining sebagai seorang akademisi ya dengan pola dasar fisika misalnya yang sangat reduksionis ya jadi kumpulan puzzle-puzzle ini masih masih apa Gunambi ya masih berserakan ya masih berproses lah dan diharapkan dan diharapkan kita bisa mendapatkan clear picture dan saya setuju tadi ya kalau kita harus punya gagasan alternatif dan mungkin ini kata-kata yang bagus tadi ya terima kasih dari Pak Afrinal gagasan alternatif mengenai tipologi sains dan budaya saya kira penting sekali karena kami di UI pun masih terseok-seok luar biasa ya mencari selah untuk bisa bekerja sama saja itu sulit sekali gitu ya belum menemukan tipologi ini baru mau membuat mekanisme mekanisme kerjasamanya saja sudah terhalang oleh macam-macam bukan saja administrasi birokrasi lalu cara berpikir gitu ya komunikasinya pun sulit gitu untuk menembus apa namanya ego sektoral masing-masing disiplin ini ya jadi saya saya kira teman-teman disini ini nanti akan menjadi apa ya menjadi pionir ya menjadi menjadi pelopor lah untuk membuat satu tim lintas disiplin yang transdisiplin yang yang kokoh ya saya sangat berharap dan ini terus berkembang maju terus nah ini ada pertanyaan ini buat saya atau Bu Dami mau tambahkan iya saya mau tambahkan sedikit mungkin ya senang sekali mendengar Bu Mel dan merasa justru oke mungkin saatnya ya kita bekerja sama ya dengan dengan Bu Mel ayo kita coba coba dulu gitu transdisiplin itu ya kami disini memang sudah berbeda-beda disiplin ya seperti tadi Pak Husin katakan ada dari perikanan saya kemudian Pak Husin fisika dan ada yang dari apa tanah dan sebagainya tapi sebenarnya memang kami masih mencari bentuk tetapi selain itu bukan hanya mencari bentuk ya atref ini ini kan judulnya atref itu adalah afternoon discussion on redesigning the future jadi kita tuh merasa bahwa pada titik ini jika kita tidak berubah kita tuh akan menuju kepada extinction betul manusia tuh sadar gak sih bahwa satu-satunya homo genus manusia kan homo sapiens manusia tuh singleton loh satu genus satu spesies sedangkan serangga tuh kan spesiesnya banyak manusia banyak gitu manusia tuh satu genus satu spesies kalau familinya gimana kita familinya apa ya lupa tapi anyway jadi kita tuh begitu begitu sendirian karena gak ada spesies homo lain tetapi kita begitu menguasai dunia dan kita merusak dunia sehingga kalau kita tidak mengubah itu kita pasti akan menuju kepada kematian nah sehingga this is the time for us to change nah jadi transdisiplin atref itu membangun dialog-dialog untuk mencari cara yuk kita berubah yuk nah caranya gimana tadi dari Bu Melani udah banyak sekali ini ide-ide salah satu yang sedang kami coba disini tadi Pak Hucin sudah menyampaikan kita setiap tahun mengadakan esai kontes tentang kearifan tradisional mahasiswa S1 S2 S3 terbuka nah keinginan kami oke sekarang kita sudah punya data tentang kearifan tradisional ini kemudian mau diapakan apakah ini kemudian mau dikodifikasi sehingga menjadi new science sehingga kita menghasilkan new knowledge itu tadi creation co-design nah itunya sebenarnya sangat ingin menuju ke situ Bu jadi kalau bisa bekerja sama dengan Bu Melani I think itu menjadi apa ya pucuk di cinta ulang tiba begitu Pak Hucin Bu Melani ya terima kasih Bu Damayanti kalau saya boleh merespons satu aspek lagi dari transdisiplin itu trans bisa yang keluar dari disiplin kita lu membangun satu yang sifatnya trans tapi bisa juga dalam arti kalau yang saya artikan itu adalah membangun pengetahuan bersama dengan masyarakat luas dengan petani dan sebagainya nah itu saya kira itu juga satu bagian yang sangat penting yang saya akan bicarakan dalam lumbuk pengetahuan itu karena di komunitas komunitas itulah pengetahuan itu dikembangkan dan kita harus mengembalikan pengetahuan itu ke komunitas dan bersama mereka itu membangun saat ini kan sekolah itu terus terang mencabut anak-anak dari komunitasnya mereka dicabut kemudian sekolah kemudian mereka tidak mau lagi jadi petani mereka dicabut tapi bagaimana komunitas berbasis komunitas kita membangun pengetahuan kita datang bukan orang yang lebih pintar oh saya bisa mengkodifikasi pengetahuanmu menjadi lebih tinggi gitu ya tapi saya ingin belajar bersama-sama dengan Anda dan bersama-sama kita menemukan sesuatu begitu ya saya kira itu dari segi ada etika kemudian ada juga semacam apa ya etika bahwa kita setara lalu kita mereka punya pengetahuan yang barangkali kita tidak punyai gitu ya lalu bersama-sama mencoba membangun salah satu jalur yang bisa dikembangkan itu pengetahuan berbasis komunitas itu saya kira sangat penting karena satu komunitas katakanlah kita pergi ke komunitas memang tidak ada komunitas yang homogen komunitas saat ini sudah sangat berbaur dan sangat itu ya sangat heterogen banyak macam-macam itunya posisinya berbeda-beda tapi kita bisa pergi ke saya dalam perjalanan saya selama empat tahun ini ke desa-desa dan ke kampung-kampung meskipun tidak selalu fisik itu luar biasa pengetahuan saya diberkaya oleh mereka karena tiap kampung itu mempunyai ekosistem yang berbeda lalu permasalahan yang berbeda lalu cara-cara strategi mereka menanganinya itu juga pengetahuan bagaimana cara mereka menghadapi di Bekasi setiap hari banjir misalnya setiap hari banjir dan banjir itu dari segi multidisiplin ini karena kebijakan yang dikorupsi dimanipulasi oleh elit politiknya oleh ini dan macam-macam penyebabnya itu bukan sekedar alam tapi kerusakan akibat manusia seperti yang dikatakan Mbak Damayanti tadi ini bagaimana orang-orang itu mengatasinya strategi budaya mereka sangat menarik dari satu tempat ke tempat lain berbeda-beda di sekolah di tempat yang sangat terkena macam-macam dampak itu di Bekasi misalnya mereka mendirikan sekolah alam dan sekolahnya itu di sungai di tempat-tempat yang banjir itu guru-gurunya kalau kesana dan saya waktu kesana sekali sudah sangat berat karena itu harus menerobos genangan-genangan tapi mereka bisa membuat anak-anak itu belajar misalnya dengan strategi mereka belajar dari kesulitan mereka lalu mereka mencari misalnya ikan-ikan apa yang dulu pernah ada yang sekarang tidak ada akibat itu tadi dialirkan dari pabrik-pabrik itu ke situ jadi mereka punya cara sendiri untuk mempelajari ikan-ikan apa yang dulu ada yang sekarang tidak ada lalu kemudian mereka macam-macam inisiatif di satu tempat itu nanti saya ke tempat lain itu strategi budayanya banyak sekali jadi saya belajar strategi budaya dari teman-teman yang bergerak di berbagai macam kampung dan desa di Nusantara ini begitu Mbak Damayanti salah satunya itu salah satu jalur yang saya lakukan tentu saja nanti kita akan terus berdialog saya sangat tertarik dengan apa yang dilakukan Mbak Damayanti dan teman-teman ini kita kira-kira kita satu haluan ya memang ini Ibu Mel kami juga sekarang sedang mengadakan semacam small research research kecil-kecilan mengenai financial family resilience jadi ketahanan keuangan keluarga di era pandemi ini dan researchernya itu Ibu-Ibu rumah tangga nah saya menarik sekali jadi Ibu-Ibu rumah tangga nah disini kita ada ada sosiolog juga nanti diharapkan kita punya publikasi Mbak Mel bagus sekali karena kita punya publikasi dan yang saya bayangkan Mbak Damayanti Ibu-Ibu yang terlibat itu jadi autor iya menarik sekali menjadi itu dan mereka merasa menjadi autor dan itu kita mendobrak barrier itu tadi yang Ibu Mel tadi bilang kita seolah-olah datang kita merasa yang paling tahu ilmu dan yang lain sebagainya padahal ya sama saja mungkin bagus sekali dan mungkin modusnya artinya apa namanya bahasanya dan juga produksinya nanti bisa bervariasi Pak Uzin betul bisa nanti untuk yang instagramable itu lah beda gitu ya bentuk video yang mereka bisa seperti kakak saya itu Prof Yunita itu membuat video bisa dewe gitu ya itu satu video yang dihasilkan dari pengetahuan petani gitu ya dan petani melihat mereka sendiri bercerita mereka ada kebanggaan dan mereka menjadi agen disitu persis pelaku pelaku dan bisa video bisa jadi macam-macam gitu ya ada yang scholarly journal ada yang masuk ini dengan ada yang dengan bahasa-bahasa mereka sendiri yang bisa disebarkan ke tetangganya atau yang lain alangkah bagus persis dengan modus diskusi yang berbeda-beda gitu ya ini saya mau jawab pertanyaan dari Pak Afrinal ke saya jadi fisika kuantum itu juga produk dari reduksionisme sebetulnya ya tapi implikasinya memang membuka membuka pemahaman ya bahwa ya sebetulnya ada kemungkinan kita ini semuanya interconnected jadi level di level kuantum entah bagaimana caranya terus kemudian kedua bahwa dari fisika kuantum juga sekarang mengajarkan bahwa different observer pengamat yang berbeda mungkin memiliki realita yang berbeda jadi ini kan sebetulnya sangat cocok dengan paradigma di ilmu sosial ya bahwa tidak ada realita yang tunggal dalam ilmu dalam ilmu sosial jadi mungkin kalau bisa saya tebak mungkin implikasi dari fisika kuantum itu adalah bahwa kita bisa memodelkan different reality in sosial in sosial level mungkin mungkin itu jawaban saya Pak Afrinal berikutnya ada dari Pak Ali Alamsyah dari Unida Bogor apa pendapat ibu terhadap modernisasi pertanian yang berbasis teknologi saat ini sementara petani kita masih minim pengetahuan modern yang arif dan berkelanjutan apakah ada pengalaman prof berkenaan dengan penelitian yang telah dilakukan ini seharusnya saya mengajak kakak saya karena dia yang melakukan penelitian penelitian berbasis pertanian dan bagaimana pengetahuan petani jadi sebetulnya petani itu ketika sebelum jaman green revolution sebelum Pak Harto itu masuk dengan green revolution yang mengharuskan semua menanam satu jenis padi dan tidak boleh bereksperimen kalau menurut yang saya dengar dari kakak saya itu yang dia lakukan petani itu sebetulnya sudah punya banyak sekali pengetahuan tentang eksperimen sebetulnya mereka bereksperimen dengan bibit bibit A bibit I BB BBC menghasilkan berbagai macam ragam dan ini kemudian di stop dilarang tidak boleh mereka hanya boleh menanam apa yang diharuskan pemerintah jadi sebetulnya yang dilakukan teknologi modern apa itu adalah memiskinkan pengetahuan petani yang sebetulnya mereka sebetulnya banyak sekali pengetahuannya kakek dari suami saya itu seorang petani dan dia bisa tahu bisa dengan melihat berapa jenis-jenis serangga atau melihat langit atau melihat bintang dia tahu kapan ada bencana akan datang dia tahu kapan dia mempunyai pengetahuan yang barangkali tidak terkodifikasi tapi untuk mengetahui bahwa petani tidak berpengetahuan itu menurut saya tidak benar mereka mempunyai pengetahuan yang sangat kaya tapi dimiskinkan dimiskinkan dan dilarang untuk menjadi berpengetahuan karena harus menerima saja kamu sudah jangan pikir-pikir jangan bereksperimen pakai badi ini ini pakai pupuk ini pakai ini itu dimiskinkan melalui selama bertahun-tahun dan bagaimana kita memanusiakan kembali petani itu menjadi saintis itu yang dilakukan oleh kakak saya sebetulnya melalui penelitian petanian itu saya tidak bisa mewakili dia di sini jadi mohon maaf nanti kapan-kapan mungkin Pak Ali bisa saya berikan nomor kontak dan bisa berhubungan dengan Yunita Prof. Yunita Binarto terima kasih pertanyaan berikutnya dari Pak Najib Burhani Bu Melani kita sering mendapat pertanyaan terkait inovasi-inovasi bidang sosial dan budaya kalau kentongan dan lumbung itu kan sekarang diganti dengan teknologi TOA atau teknologi lumbung dalam tanda petik yang lain di Bangladesh itu ada inovasi sosial berupa Grameen Bank kira-kira bagaimana kita menggali inovasi sosial dan budaya dari budaya dan tradisi Nusantara saat ini ya ya betul ya jadi artinya TOA gitu ya dan TOA itu kemudian jadi miskin karena dia tidak ada kesenianya gitu padahal kalau masih kentongan itu ada musiknya ada ada geraknya gitu ya jadi lebih kaya nah ketika diganti TOA ya sudah habis gitu ya sayang sekali gitu sekarang ini memang ada gerakan-gerakan yang dilakukan dari berbagai macam apa ya dari berbagai pihak lah katakan dari bawah teman-teman di kampung-kampung itu sedang berinovasi untuk menggali kembali apa yang mereka punyai kemudian mengadaptasinya untuk sesuai dengan kehidupan yang ada sekarang gitu ya jadi itu teman-teman di jejaring budaya kampung nanti kalau Bapak mau tertarik bisa saya ajak sana gitu itu macam-macam gerakannya gitu terutama mereka melalui jejaring jadi mereka saling belajar dari satu kampung ke kampung lain meskipun ada yang di Maluku ada yang di Jawa gitu kemudian mereka saling berbagi pengetahuan berbagi strategi terutama kalau menghadapi seperti ini seperti apa lalu mereka melakukan inovasi ini inovasi dalam arti berstrategi ya dengan misalnya membuat sistem sonjo kampung berkunjung dari satu kampung ke kampung lain bertukar gitu ya lalu bikin macam-macam itu cara-cara untuk mempertahan ada ketahanan mereka bisa saling menguatkan satu sama lain dengan cara mungkin nanti bagian inovasi macam-macam ya inovasi mereka itu salah satunya adalah seperti itu ya dan mereka mulai lagi mendata apa yang pernah ada yang bisa disesuaikan dengan kondisi sekarang dan yang bisa menjadi bukan saja identitas kampungnya tetapi menjadi alat untuk bisa bertahan secara ekonomi cara-cara seperti ini dilakukan oleh teman-teman yaitu di bawah di level atas sekarang ini ada dari kementerian berbagai dua kementerian paling enggak yang saya tahu kementerian kebudayaan itu membuat undang-undang pemajuan kebudayaan kemudian mereka membuat banyak sekali program kalau disini ada apa lomba menulis itu tadi ya kearifan tradisional ya di kementerian itu berbagai macam lomba bukan lomba ya peluang lah agar mereka tiap-tiap wilayah tiap komunitas itu bisa menggali kembali pengetahuan yang sudah ada lalu mencari peluang-peluang bagaimana memanfaatkan mengadaptasinya untuk kemajuan budaya di tempatnya lalu dari kemendesa kemendesa sendiri sedang bergerak juga untuk memberikan mereka alat untuk membuat desanya menjadi tangguh tangguh secara budaya gitu itu ada ada program-programnya dan saya juga membantu mereka gitu jadi sekarang ini sedang ada gerakan untuk melihat membalik gitu ya kalau dulu itu awalnya desa lalu kota-kota itu merangsak-merangsak merangsak terus merangsak seperti kata Buddha Mayanti hampir cara berpikir urban kota dan sebagainya ini kemudian menghilangkan semuanya gitu ya nah sekarang itu dan melihat kampung sebagai kampungan melihat desa sebagai desa gitu ya sebagai sesuatu yang terbelakang sekarang ada semacam gerak balik gitu ya arus balik kalau kami menamakannya di Kongres Kebudayaan Desa ini arus balik untuk melihat bahwa mungkin desa dan kampung itu mempunyai solusi untuk cara apa berkonsumsi kayak hidup kota yang sudah sakit ya sudah sampai krisis gitu ya karena sudah berlebihan sudah tidak sesuai dengan alam tidak arif transaksional mentalitasnya gitu bagaimana membalikkan ini jadi ada inisiatif-inisiatif semacam itu ya nanti kapan-kapan kita mungkin persisnya macam-macam inovasi bisa kita bahas lebih lanjut terima kasih Pak jadi memang orang tuh kalau selalu berpikir tentang sains itu sains untuk kemajuan ya jarang berpikir sains untuk kebahagiaan gitu misalnya ya itu betul nah itu kunsinya saya kira bagaimana maju itu kan tidak identik dengan bahagia betul oke ini menurut negara mana itu yang ada indeks kebahagiaan butan butan ini dari Pak Marasa Besi tanggapan Ibu Melani tentang fenomena vaksin COVID-19 seperti apa dihubungkan dengan tema hari ini ya oke ya nah ini dalam menghadapi vaksin dan sebagainya itu ada dua macam satu adalah hoax hoax itu fenomena budaya juga sosial budaya hoax yang keluar begitu banyak untuk terkait dengan vaksin yang membuat kita menjadi lebih rendah imunitasnya kalau baca macam-macam hoax itu ya dengan berbagai macam satu itu di satu fakt itu kedua kenyataan bahwa bagaimanapun juga vaksin ini adalah sebuah proses yang masih belum sempurna gitu kan kita harus menerima itu bahwa vaksin ini tidak menghilangkan semuanya covid dia hanyalah satu sarana untuk meningkatkan kekebalan yang mungkin juga masih akan tidak sempurna lagi mungkin ada jenis baru masuk varian baru dan sebagainya jadi kita satu mengembangkan penalaran penalaran kritis dari publik ini ya penalaran kritis pada publik pertama tentang vaksin lalu hoax-hoax nah itu harus dibentengi dengan penalaran publik yang sehat kita penalarannya kadang-kadang sudah jadi sakit karena kemudian kita masuk dalam yang namanya post-truth itu post-truth itu satu gejala ketika kita tidak lagi mau memikirkan ini benar atau tidak mau mengukur mau menimbang seperti teman-teman di sini tidak penting yang penting itu itu sesuai tidak dengan keyakinan saya itu cocok tidak dengan apa yang saya sukai atau tidak saya sukai jadi pokoknya kalau saya sudah tidak suka pada itu ya sudah saya tidak mau mendengarkan lagi argumen saya tidak mau membaca lagi itu namanya post-truth ketika tidak sesuai dengan iman tidak sesuai keyakinan sesuai dengan kelompok saya ya sudah tidak peduli lagi jadi penalaran publik itu penalaran kritis itu menjadi ditumpul nah ini kita lihat dalam fenomena vaksin dan covid ini begitu macam-macam berseliberan dan kemudian kita dengan mudah klik sana klik sini itu ya bukan oh gitu ego zoom katanya klik saya klik maka saya ada gitu ya dan post itu kemudian sangat nah itu satu kemudian ada komunitas-komunitas yang memang kemudian menolak sama sekali dan tidak mau mendengarkan lagi berbasis dengan satu karena pengaruh-pengaruh dari pemuka-pemuka atau informal dan sebagainya jadi berbagai macam apa ya kesulitan dalam apa ya kerancuan dalam penalanan publik ini terjadi jadi saya pikir ini adalah tantangan kita dari sains maupun dari budaya dua-duanya karena penolakan dari aspek budayanya kan banyak gitu ya berdasarkan ini berdasarkan itu berdasarkan mitos-mitos lalu dari segi sainsnya juga jadi kita harus bersama-sama saya kira sains dan budaya ini untuk membangun penalaran publik yang sehat untuk menghadapi apa yang kita lihat ini baik vaksin maupun covid dan itulah yang saya anggota Akademi Jakarta ya kami di Akademi Jakarta sangat sedang berhatiin dengan penalaran publik ini yang digerogoti bahkan bahkan saya mohon maaf ada profesor ada dokter jadi tidak ada jaminan ilmu tingginya pendidikan itu menjamin bahwa dia bisa keluar dari post-trutini bahkan ada profesor yang sama sekali menutup misalnya itu terjadi bagaimana kita teman-teman di sini dan kita bersama antara sains dan budaya ini bekerjasama untuk membangun nalar publik yang lebih sehat menghadapi ini begitu oh tidak masih mute Pak Husin oke terima kasih Ibu Melani menarik sekali diskusi kita ini mungkin ada yang mau menanggapi sudah tidak ada pertanyaan di chat room sudah yang mau menanggapi atau bertanya lebih lanjut silahkan atau mau berbagi ilmu seperti Pak Setiawan yang tadi mau apa memberikan komentar ya banyak teman-teman di sini nih saya lihat nih ada Mbak Laksmi ada macam-macam ada banyak banget jadi mungkin tadi untuk untuk melawan apa post-truth itu post-truth itu muncul itu sebetulnya semacam akibat atau dari sesuatu atau gimana ya atau memang sesuatu yang sekarang inherent di masyarakat kita mohon mohon izin komentar Pak oh ini ada silahkan ya saya saya alumni BD apokas pertanian tapi saya adalah pensiunan dari sekolah tinggi perikanan jadi dari ilmu pertanian ditambah perikanan saya harus belajar tentang perikanan bagus sekali dan karena saya kemudian muridnya Pak Setiawang Sunito itu di Sosek dulu jadi saya belajar budaya itu bagus sekali dan ternyata ada hal yang menaik dari sisi membuka diri tadi kalau Ibu Melani mengatakan menutup diri maka saya berusaha untuk membuka diri bahwa eh ini adalah yang baru untuk saya jadi saya harus mencoba melakukan dan belajar tentang perikanan karena saya orang pertanian saya menargetkan diri dalam 3 bulan saya harus mengetahui perikanan dan saya berusaha untuk lakukan itu Alhamdulillah saya berhasil mencoba menyesuaikan meski tentu saja tidak sempurna tapi saya berusaha untuk memahami dan ternyata itu sangat bermanfaat dari sisi kehidupan sehari-hari Bu Melang akhirnya tanpa saya sadari karena ketergugaan saya itu very simple saya tersilih sebagai ketua RT di komplek saya berikutnya saya tersilih sebagai ketua RW saya kemudian mengambil lesson learn dari itu bahwa keinginan atau kemauan untuk membuka diri itu ternyata sangat bermanfaat bagi pengembangan kita sebagai pribadi sebagai ilmuwan sebagai akademisi sebagai manusia biasa di komplek kita di komuniti kita dan ini rasanya bisa di salah satu bagian yang mungkin bisa ikut handil bagi Prof Dami bagi Prof Husein dalam mencoba membuat linkages antara berbagai hal yang saya kemudian sampai pada sebuah kesimpulan Prof Melani bahwa kemauan untuk membuka diri itu is a must and is the principal case untuk itu ini kayaknya menjadi penting untuk menjadi ramuan kita Prof Husein Prof Dami dan Prof Melani terima kasih Pak saya kira itu kunci untuk orang berpengetahuan membuka diri luar biasa jadi mungkin ini Bu Melani tadi saya masih dengan post post jadi silahkan mengga Ibu selesaikan dulu Pak Husein jadi saya pikir orang kan takut itu pada sesuatu yang dia tidak tahu betul jadi dialog kemudian membuka diri yaitulah kuncinya kenapa dia berpikir secara post root hanya mau menerima apa yang sesuai dengan pandangannya dan yang lain sebagainya muncul karena ketakutan itu tadi dan ketakutan itu ditrigger oleh ketidaktahuan sebetulnya mungkin ya saya kira betul Pak saya pernah membuat satu paparan tentang hoax dan sebagainya kalau kita bandingkan antara yang disebut Pak Setiawan tadi sebagai asal mulanya perkembangan ilmu modern di Eropa itu kan kita lihat surutnya pengaruh agama berkembangnya ilmu pengetahuan dan rasionalisme kemudian kapitalisme media dan kapitalisme itu mendorong semuanya itu ya kemudian generasi muda sebagai elit penggerak itu kan di nasionalisme di mana-mana dan itu gerakan dekolonialisasi itu kan semua urutannya itu seperti itu ya kalau abad ke sebelumnya gitu ya nah sekarang kita ini masuk di abad ke 21 itu kalau kita lihat dengan berbalik gitu ya kalau tadinya itu diawali ilmu pengetahuan dengan surutnya pengaruh agama sekarang ini meningkatnya konservatisme agama gitu bukan hanya satu agama ya semua agama itu ada konservatisme itu muncul gitu ya kemudian kalau tadinya itu perkembangan pengetahuan yang rasional ini pengetahuan populer pengetahuan ya sehari-hari melalui media sosial gitu ya apa yang kita dapat hearsay atau dari mana itu viral ilmu dia sosial sebagai terobosan komunikasi kalau dulu kan melalui media cetak gitu yang punya proses gitu ya nah kemudian ini kita muncul generasi muda kalau dulu itu sebagai penggerak sosial politik ini sebagai dengan budaya selfie ya dan mudah-mudahan sekarang dengan selfie-nya memang bisa menggerakkan yang lain ya tapi pada saat yang sama sekarang ini dengan September 11 waktu itu jadi Amerika dan sebagainya itu muncul ultranasionalisme xenofobia gitu ya dan kemudian terorisme semua ini iklim ya pada abad 21 ini kemudian mengarah pada seperti yang Bapak Hussein katakan tadi suatu ke apa kegamangan ya ketakutan untuk nanti kalau dengar ini jadi malah saya jadi terpengaruh gitu malah ya jadi lebih baik saya sudah pada keyakinan saya saja saya tutup jadi menutup gitu ya dengan sekat-sekat yang muncul karena konteks iklim abad abad ke 21 ini apalagi setelah 911 dan seterusnya itu kira-kira begitu ya jadi kita berawal dari modernisme rasionalitas positifisme gitu kan universalisme itu di modernisme kemudian ke kritik postmodern gitu ya dekonstruksi kompleksitas itu semua ya di ilmu-ilmu teori kritis sekarang malah balik ke ultramodern irasionalitas lagi rasisme simplifikasi eksklusifisme geraknya itu kok ke situ seperti yang tendensinya seperti yang dikatakan Mbak Gamayanti tadi arahnya kok malah ke situ gitu balik ke zaman kegelapan kalau kita keluar tadi Pak diceritakan Pak Setiawan tadi dari zaman kegelapan dark ages itu menuju renesans ini kok kayaknya balik lagi gitu khawatir sejarah berulang mungkin sejarah berulang dengan format yang berbeda saya khawatirnya begitu jadi memang betul kita harus sampai titik ini titik kita harus berubah bu Melani silakan Pak Setiawan bagi saya sebetulnya yang menarik adalah bahwa pada masa renesanse itu pemisahan itu ya dari agama dan sebagainya bukan hanya memberikan ruang bagi ilmu pengetahuan berkembang tapi juga bagi kesenian bagi cara berpikir filsafah dan sebagainya benar saya khawatir bahwa di kita ini ruang gerak budaya itu tidak pernah betul-betul dibuka jadi kita tanggung-tanggung menerima ilmu pengetahuan tetapi segi budayanya kemudian kita tidak membuka diri kita kemudian diterjang oleh misalnya saja rejim-rejim yang seperti rejim order baru yang kelihatannya modern tetapi sebetulnya awal mulai dari komersialisasi komoditisasi budaya yang kemudian juga memiskinkan budaya mungkin menarik untuk meneliti bagi para peneliti kesenian sejarah kesenian misalnya untuk melihat benar enggak itu hipotesa itu misalnya bahwa seni lukis patung sastra di Indonesia pada masa-masa 40 tahun order baru itu sebetulnya enggak maju justru terkebelakang sebetulnya sudah ada itu menarik juga saya sendiri enggak tahu ini hanya misi saja sebetulnya benar itu ketidak berkembangan kesenian dan sastra dan ilmu-ilmu humaniora itu itu membuat kemudian kita kemudian jatuh kepada konservatisme sekarang juga mungkin itu bagian juga dari akarnya kalau mau berbasis pada yang Bapak katakan itu kita ada penelitian-penelitian tentang sebelum order baru dari tahun 50-an sebelum Cold War betul-betul menghancur leburkan kita sebenarnya kita dihancurkan oleh Perang Dingin ya Pak Perang Dingin itu yang menghancurkan karena banyak sekali kemudian kesenian kita itu hancur apalagi kesenian rakyat dihancurkan oleh 65 itu karena disitu kan mereka sangat alergi pada semua yang berbau kerakyatan semua dianggap komunis jadi banyak sekali yang seniman yang terbunuh pada waktu itu dan kalau kita lihat tahun tahun 50-an dan saya pernah meneliti tahun 50-an itu ramai sekali Pak ramai sekali setelah kemerdekaan itu kesenian segala macam itu ada satu buku itu yang tentang tahun 50-an kesenian dan kebudayaan pada tahun 50-an luar biasa ramainya demokrasi ramai karena demokrasinya juga riuh rendah ada sekian banyak orang dan memang berbagai kalangan dan waktu itu memang masih ada yang kanan kiri itu kan semua hidup bisa bersamaan dan walaupun berkelahi secara kuat sekali secara ideologis mereka masih berteman juga sebetulnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari dan itu keseniannya luar biasa bergairah dan juga misi-misi kesenian kita ke Rusia ke China jadi ada sudah penelitian tahun 50-an kesenian dan kebudayaan tahun 50-an itu semua hancur setelah 65-an itu karena dengan perang dingin yang sebetulnya kita jadi korban perang dingin antara dua kubu ini jadi trauma trauma terhadap kesenian rakyat trauma terhadap jadi kesenian misalnya takut perempuan berkesenian juga takut karena nanti dianggap jadi ini itu banyak sekali seniman-seniman itu yang kemudian mati memang itu ada pengaruhnya juga walaupun kemudian alurnya berbeda kemasuknya order baru itu menjadi seperti Bapak masuk masuknya neoliberal lebih alah-alahnya ke situ lebih ke situ ke pasar dengan tentu saja arah yang sendiri tapi memang itu betul yang dikatakan Bapak ada pengaruhnya Baik Bu Melani ini ada pertanyaan terakhir dari dari Youtube ini dari Pak Abe Widyanta Ibu Melani saya sangat setuju dengan gagasan Ibu tentang keberadaan guru-guru kehidupan di berbagai pelahan di Indonesia namun bangsa ini mudah tergoda dengan persona modernitas yang bias materialism bagaimana tanggapan Ibu Melani tentang ancaman Omnibus Law yang akan segera melibas akar pengetahuan komunitas masyarakat adat saya Omnibus Law sendiri tidak bisa berkomentar karena saya belum mempelajarinya dan sebagainya tetapi memang komunitas adat ini memang sangat terancam dan kita perlu melakukan entah berbagai macam cara untuk mendukung mereka karena mereka punya pengetahuan mereka punya segalanya tetapi kalau hak-hak mereka dikurangi dan kemudian privatisasi itu malah lebih diberi peluang itu terancam karena sekarang ini ada dua kementerian yang berusaha keras sebetulnya ini menarik di pemerintahan itu kementerian kebudayaan ini dengan segala caranya berusaha untuk mendorong guru-guru ini jadi bagaimana pengalihan alih generasi pengetahuan yang dimiliki oleh guru-guru lokal ini adat dan sebagainya ini kepada generasi muda segala macam program dilontorkan dan saya lihat sendiri saya ikut menjadi salah satu yang menyertai mereka lalu kemendesah kemendesah ini membuat workshop-workshop untuk teman-teman dari komunitas adat bagaimana caranya memproses supaya komunitas yang mau menjadi dirinya komunitas hukum adat desa hukum adat bisa masuk ke musyawarah caranya bagaimana itu dengan berbagai macam dengan pedoman tetapi nanti dua kementerian ini akan berhadapan dengan kementagri akan berhadapan dengan kementerian lain jadi dan mungkin Omnispus Law ini nanti impactnya kepada mereka bagaimana jadi pemerintah kita ini saya kira tidak hanya saat ini tapi yang dulu juga agak sisofrenik artinya di satu sisi dia begini nanti kementerian lain nanti ekonominya protes kalau ini jadi tidak terkoordinasi sangat tidak terkoordinasi apalagi kalau ada dirjen-dirjen yang sangat luar biasa itu saya lihat dirjen put dirjen kemudian juga di kemendesa luar biasa kadang-kadang nanti sampai titik mana itu kemudian tidak tersampaikan lagi jadi memang bagaimana bagaimana caranya holistik ini dari tatanan negara juga belum jadi masih terkotak-kotak ini juga Pak Husen bukan hanya ilmunya negaranya ini terkotak-kotak nanti mestinya keuangan bilang apa nanti menteri ini bilang apa bahkan undang-undang yang diturunkan kadang-kadang tidak sesuai dengan undang-undang yang mendasarinya dan ini bukan hanya terjadi di negara negara di berbagai macam aspek termasuk di universitas universitas saya sendiri universitas saya jadi memang kita PR-nya banyak sekali yang harus dikerjakan untuk menjadi holistik untuk saling berkoordinasi saling mendengarkan dan saling menolong kalau satu programnya Pak Husen bagus kenapa saya tidak menolong kenapa saya harus maju dengan program saya sendiri saya bisa bergabung dengan Pak Husen menolong Pak Husen supaya maju misalnya begitu tapi ego sektoral ini setiap kementerian mau maju sendiri akibatnya desa komunitas adat itu ada yang mengatakan bisa jadi supermarket supermarket market dalam arti semua kementerian itu datang ke situ lalu mereka pakai program ABC atau jadi jadi semacam tempat untuk masing-masing itu punya kepentingan sendiri yang kadang-kadang saling bertindihan kadang-kadang nah itulah penyakit yang harus kita hadapi dari ini yang penyakit yang harus kita hadapi saya kira ilmu holistik yang ditawarkan teman-teman ini bisa jadi kuncinya tapi bagaimana untuk menerjemahkannya ke pemerintahan saya tidak tahu bukan ahlinya terima kasih Bu Melani ini terakhir sekali dari Bu Laksmi mohon dijawab secara singkat dalam konteks krisis neoliberalisme hari ini pada ruang seperti apa sains dan budaya bisa hidup sebagai counter culture selain di ruang-ruang romantik yang disebut komunitas dan desa ya terima kasih Bu Laksmi itu memang romantis betul ada kecenderungan romantik karena apa karena di desa dan di kampung itu sendiri pertikaannya luar biasa pertikaan neoliberal itu ya jadi di beberapa kampung yang kami teliti itu bagaimana suatu inisiatif yang dari warga itu disabot nanti oleh pamongnya sendiri untuk kepentingan politik kemudian untuk ini dan itu itu semua terjadi dan itu memang kenyataan yang saya berterima kasih dari Bu Laksmi tidak boleh diromantisir karena kampung dan desa itu sedang bergulat menghadapi semuanya itu tapi pada saat yang sama saya kira dia merupakan ruang untuk membangun ketangguhan budaya itu karena basis kita ada di situ juga beberapa kali saya pergi ke desa-desa yang juga terancam oleh radikalisme itu dan saya melihat sendiri bagaimana teman-teman itu berjuang sebagai satu komunitas untuk berdialog dan sebagainya itu terjadi oke lalu alternatif sains dan ilmu budaya untuk berkolerasi menghadapi neoliberalisme oke apakah kita menerima sekarang ini seperti kata Pak Hussein tadi kita dulu bersama-sama menyepakati apakah paradigma neoliberal itu kita terima atau kita revisi seperti kata Pak Hussein tadi secara linear itu yang terus melakukan apa namanya menambahan GDP penambahan ini atau mempunyai cara berpikir yang berbeda nah sekarang teman-teman di ekonomi sudah menawarkan ekonomi sirkuler misalnya yang bisa ditawarkan menghadapi ekonomi linear nah kita sebagai orang budayawan kemarin kita mengundang teman-teman dari ekonomi sirkuler untuk belajar apa sih makna ekonomi sirkuler apa kaitannya dengan budaya apa kaitannya dengan imun pengetahuan bisa gak kita menerima ini sebagai paradigma bahwa kita menerima paradigma degrowth misalnya gitu lalu kalau degrowth lalu bagaimana dari sainsnya bagaimana dari ini kita bekerjasama untuk membangun paradigma degrowth untuk tadi Pak Husin paradigmanya adalah kesejahteraan well-being well-being artinya kebahagiaan kesejahteraan kenyamanan keragaman toleransi dalam berkomunitas sudah ada sebetulnya peluang dari WHO dan sebagainya sudah ada SDGs gitu ya nah SDGs ini kadang-kadang bertentangan dengan paradigma neoliberal masalahnya itu kan nah bagaimana kita bersama-sama duduk untuk menata ini saya kira belum ada jawaban yang pasti untuk itu jadi tadi gerakan berbasis kampung itu hanya salah satu dan memang bisa jatuh ke romantisme kalau kita tidak hati-hati terima kasih untuk diingatkan terima kasih mungkin waktu juga yang membatasi kita sebelum ditutup oleh Bu Dami saya jadi ingat tadi Bu Dami katakan bahwa kita ini manusia satu spesies ya Bu tapi mungkin terbagi jadi dua subspesies ya ya itu ya Homo hominilupus dan Homo hominisocius oke ya artinya ya pergulatan dalam peradaban ini ya antara dua jenis subspesies manusia ini ya apa entah nanti siapa yang akan mendominasi tapi faktanya di lapangan ya keduanya itu eksis ya ada yang memperjuangkan hutan sebagai sumber komoditi ada yang memperjuangkan hutan sebagai sumber kehidupan sumber konservasi yang berbahaya yang ketiga Pak harusnya maaf yaitu yang apa serigala berbulu domba nampaknya seperti homo sosial tapi kenapa hominilupus oke itu yang paling bahaya yang ketiga yang ketiga ya ya itu mainnya di politik biasanya oke luar biasa Pak Husin Bu Melani terima kasih banyak juga kepada Mas Satyawan dan semua teman-teman yang hadir sore hari ini diskusi-diskusi seperti ini yang sebetulnya sangat kami rindukan ya kita bisa berdialog lintas disiplin kemudian menemukan titik-titik dimana kita mungkin bisa apa ya jadi ada ada pengungkit gitu lah ya kalau misalnya the turning point maybe that's what we are looking for a turning point dimana kemudian kita bisa bersama-sama bangkit membawa perubahan nah jadi dari hari ini tentu saja ini belum selesai karena minggu bulan depan akan dilanjutkan nah rencananya pembicaranya siapa Pak Pak Husin mudah-mudahan Pak Iqbal tapi ini nanti bicaranya tentang earth and beyond ya mungkin oke mungkin juga sampai ke Bumah Sakti ya jadi masih ada pembicara kalau nggak salah ada Gus Ulil kemudian Pak Iqbal dan Ibu Nana dari Astronomi Ibu Nana ya jadi harapannya dari diskusi 11 kali ini dengan tokoh-tokoh yang luar biasa kemudian kita bisa well of course ada harapan buku ya jadi kalau bisa memang meminta Bu Mel juga Bu Mel could you write something about the discussion today jadi bagian dari chapter sebuah buku tetapi di samping itu sebenarnya kita ingin membangun komunitas itu Ibu komunitas ini bukan terakhir kali kita bertemu sama Ibu tapi kita betul-betul membangun The Union of Concern Scientist dimana Scientist ini yang Ibu tadi katakan bisa co-design bersama-sama dengan masyarakat tentang new knowledge for sustainability itu jadi bersama-sama kolaborasi itu adalah tujuan kita ke depan jadi sekaligus pengajak audience yang ada di sini jika ingin terlibat dan jadi bagian dari komunitas itu we'll be very very happy to embrace all of you to become part of this big movement that we have to make together mungkin itu terima kasih banyak Pak Husin Bu Melani dan semuanya terima kasih Pak Husin terima kasih Bu Melani dengan ini saya tutup diskusi kita hari ini mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di diskusi Adref ke-9 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Bu Melani terima kasih sampai ketemu terima kasih Bu Dami bye-bye ada Ani ada Ani terima kasih terima kasih